Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nani-nani te kudasai Nani-nani te kudasai Disini gunakan kata kerja bentuk T Untuk perubahan kata kerja bentuk T Nanti kita akan bahas di video selanjutnya Nani-nani te kudasai Artinya adalah tolong atau silakan Jadi pola kalimat ini digunakan untuk meminta tolong Atau mempersilahkan orang melakukan sesuatu Kita lihat contohnya Yang pertama ya Dozo tabete kudasai Dozo tabete kudasai Artinya silakan makan Jadi mempersilahkan makan Menggunakan pola kalimat seperti ini Dozo tabete kudasai Kita lihat contoh kalimat yang kedua Michio osiete kudasai Michi artinya jalan Osiemas menjadi osiete Artinya tolong ajarkan Berarti tolong ajarkan Atau tolong beritahu jalan Tolong beritahu jalan Maksudnya Jadi Michio osiete kudasai Nah Pola kalimat ini Terkadang Bisa ada sedikit tidak sopan Karena Dengan pola kalimat ini Itu menyuruh secara tidak langsung Jadi apabila digunakan kepada senpai Yang lebih tua Atau kepada atasan Terkadang pola kalimat ini Dengan kalimat tertentu Itu menjadi sedikit tidak sopan Kita lihat contohnya Sempai Bento Kate kudasai Sempai Bento Kate kudasai Bento artinya bekal makanan Sempai Sempai kita senior Kate kudasai Tolong belikan Bento Jadi Minta tolong Untuk belikan bento Tapi Dengan pola kalimat seperti ini Seperti terkesan Menyuruh secara Sopan Jadi ada kesan menyuruhnya Jadi Pola kalimat seperti ini Benar Sempai Bento Kate kudasai Tapi Menurut sempanya Mungkin Akan terasa sedikit Tidak sopan Kenapa Enggak dengan Dengan kalimat yang lebih halus lagi Bisa minta tolong Sempai Tolong belikan Saya Atau Bolehkah saya minta tolong belikan Nah itu ada di kalimat yang ini Jadi kalau ini terkesan Agak sedikit menyuruh Makanya Apabila digunakan Itu pada Sempai Atau atasan Ada beberapa kalimat Yang jenis kalimat Yang tidak bisa digunakan Contohnya seperti ini Bento kate kudasai Tolong belikan bento Contohnya lagi Siotote kudasai Tolong ambilkan garam Ya Harusnya kan berbicaranya Sempai Boleh minta tolong ambilkan garam Seperti itu Benasan ya Ini yang pertama Tek kudasai Yang kedua Nani-nani Tek Itadakemasenka Ya Bentuk kata kerja bentuk te Ditambah Itadakemasenka Ya Artinya adalah Bolehkah saya minta tolong Atau Maukah kamu melakukan untuk saya Nah Jadi Untuk meminta tolong Pola kalimat seperti ini Adalah pola kalimat yang Sopan Ya Tingkat kesopanannya tinggi Pola kalimat ini Biasanya digunakan Kepada orang yang baru dikenal Atau kepada orang yang lebih tua Atau kepada atasan Kita lihat contoh kalimatnya Sumimasen Repoto Daste itadakemasenka Kita lihat artinya Sumimasen Maaf Atau tolong maaf Repoto Daste itadakemasenka Repoto Laporan Daste itadakemasenka Daste itadakemasenka Daste itadakemasenka Maukah kamu mengumpulkan laporan untuk saya Jadi ini Kalimat untuk meminta tolong Dengan Sopan Maukah kamu mengumpulkan laporan untuk saya Repoto Daste kudasai Artinya sama Tetapi nuansanya lebih sopan ini Karena kalimatnya seperti itu Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Maukah kamu mengumpulkan laporan untuk saya Jadi ini Pola kalimat yang digunakan untuk meminta tolong Dengan Dengan halus Jadi Bukan sopan lagi Tapi dengan lebih halus lagi Dibandingkan yang nomor 1 Kita lihat yang nomor 3 Nani nani te Moraimasenka Nani nani te Moraimasenka Pola kalimat kedua dan ketiga Ini memiliki arti yang sama Artinya Maukah kamu melakukan untuk saya Pembedaannya adalah Te itadakemasenka Lebih kaku daripada Te moraimasenka Ini lebih kaku Kalau ini lebih Lebih dekat rasanya Jadi kalau ini digunakan kepada orang yang baru kenal Atau atasan yang lebih tua Kalau ini Digunakan kepada Misal teman Ini juga bisa digunakan kepada Orang yang baru dikenal Kepada atasan Kepada senior Tapi Nuansa kesopanannya lebih tinggi Pola kalimat nomor 2 Dibandingkan nomor 3 Tapi Ini bisa juga digunakan Tapi sama Bisa juga digunakan kepada senior Kepada atasan Atau kepada teman Tapi Nuansa kesopanannya Lebih tinggi nomor 2 Kita lihat contoh kalimatnya Contoh Empitsu Kaste Moraimasenka Contoh Empitsu Kaste Moraimasenka Contoh Sebentar Empitsu Insil Kaste Moraimasenka Kaste artinya Kasimas Kasimas Meminjamkan Kaste Moraimasenka Maukah kamu Meminjamkan Untuk saya Jadi Pola kalimat ini Digunakan untuk Meminta tolong Dengan sopan Jadi ada Kalimat tambahan Maukah kamu Jadi bertanya dulu Meminta tolongnya Dengan bertanya Kamu bisa gak Bantu saya Kalau yang ini Minta tolong Secara langsung Tolong Kalau ini Kamu bisa gak Bantu saya Atau Maukah membantu saya Seperti itu Minasa ya Jadi pola kalimat ini Tiga ini Adalah cara Meminta tolong Dengan menggunakan Bahasa Jepang Sekian Video kali ini Minasan jangan lupa Subscribe Like dan share Untuk mendukung channel saya Untuk minasan yang Pola kalimat tertentu Ingin dibahas Silahkan Ketik di dalam Polom komentar Dan akan saya bahas Di video selanjutnya Semoga bermanfaat Arigatouzai mas Ja batane